Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya Nah sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman Dan gue mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, serta like Gue doain teman-teman semua sukses terus, sehat terus, dan berkah terus ya, amin Nah pada video kali ini teman-teman ya, gue mau pasang infus ini teman-teman ya Nah ini gue pasang di area, sebenarnya gak terlalu terabah ya, dan ini kecil juga tuh ya Sampai gue getok-getok gitu teman-teman Ya di depan itu ada vena gue liat ya, berarti di jalur lemak sini harusnya ada gitu Nah ini agak berwarna tapi sedikit ya, ini agak tipis teman-teman venanya Kenapa gue ngambil di DRS itu ya, karena disitu jaringan lemaknya paling banyak daripada di metakarpal yang tengah-tengah itu tuh teman-teman kalau teman-teman liat Nah ini gue tusuk disini teman-teman ya, bismillahirrohmanirrohim Nah pas gue tarik ternyata, wah kok kagak masuk ya, perasaan gue gak ada darahnya kurang dalam mungkin Ya gue tusuk lagi, gue dorong, ya gue perhatiin pelan-pelan Ya eh ternyata masuk teman-teman, alhamdulillah sekali tusuk Ya disitu gue padahal sempet ragu ya gue dapet gak ya, kalau gak dapet ya gue pake jurus andalan, belok kanan, belok kiri teman-teman Ya alhamdulillah kalau udah dapet langsung aja kita fiksasi teman-teman, kita press terus supaya apa? Supaya nanti aboketnya gak keluar dari jalur vena Karena kalau keluar atau gak kegeser sedikit aja gitu kan, itu bisa menyebabkan bengkak teman-teman pas kita sambung ke infus Mungkin itu aja sih video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati